Dari Bapak Ngurub Sembiring Shalom Bapak Pendeta, menurut Esra 10 ayat 11 sampai dengan 19 Bolehkah kita Menceraikan istri Ini panjang ada 8 ayat Saya baca Karena saya lihat tidak ada perikopnya Pendeta Esra 10 Ayat 11 sampai 19 Ayat 10 Saya bacakan ayat 11 Nanti dilanjutkan Kak Stifon Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu Dan lakukanlah apa yang berkenan Kepadanya Dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri Dan perempuan-perempuan asing itu Lalu seluruh jemaah Menjawab dan berseru dengan suara nyaring Sesungguhnya adalah kewajiban Kami melakukan seperti Katamu itu Tetapi orang-orang ini Besar jumlahnya dan sekarang Musim hujan Sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar Lagipula pekerja Pekerjaan itu bukanlah perkara Sehari dua hari Karena dalam hal itu Kami telah banyak melakukan pelanggaran Biarlah pemimpin-pemimpin kami Bertindak mewakili jemaah seluruhnya Maka setiap orang di kota-kota kami Yang memperistri perempuan asing Haruslah datang menghadap Pada waktu-waktu tertentu Dan bersama-sama mereka Para tua-tua dan para hakim Di tiap-tiap kota Sampai murkah ala kami Yang bernyala-nyala Karena perkara ini Dijauhkan dari kami Hanya Yonatan bin Asael Dan Yesaya bin Tikwa Berdiri menentang perkara itu Disokong oleh Mesulam dan Sabatai oleh orang Lewi itu Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan Melakukannya Maka Imam Esra Memilih beberapa orang Kepala-kepala kaum keluarga Masing-masing untuk kaum keluarganya Semuanya dengan namanya disebut Pada hari pertama bulan ke-10 Mereka bersidang untuk Menyelidiki perkara itu Dan mereka menyelesaikan Segala urusan mengenai orang yang Memperistri perempuan asing itu Pada hari pertama bulan pertama Di antara kaum Imam Yang memperistri perempuan asing Terdapat Dari Bani Yesua bin Yosadak Dengan saudara-saudaranya Maaseya Eliezer Yarib Dan Gedalia Yang terakhir Ayat terakhir Dengan memegang tangan Mereka itu berjanji Akan mengusir istri mereka Dan mereka mempersembahkan Sekor domba jantan Dari kawanan kambing domba Sebagai korban penembus salah Karena Kesalahan mereka Silahkan Terima kasih Jadi pertanyaannya adalah Bolehkah kita menceraikan istri Berdasarkan Berdasarkan ayat-ayat tadi Sepertinya mereka pada akhirnya ini Khususnya bagian akhirnya Mereka mengusir istri mereka Pendeta Oh oke Jadi Apakah ayat-ayat ini Menjadi Boleh menjadi dasar Untuk Menceraikan istri Kita ingat Cerita Tuhan Yesus Waktu ia Ditanyai oleh Para Ahli Torah Dan pemimpin-pemimpin Agama Yahudi Pada waktu Mereka bertanya Kepadanya Tentang Perceraian Coba kita buka Alkitab kita dulu Dalam Matius Fasal yang Ke-19 Matius Fasal yang Ke-19 Ayat yang Ketiga Maka datanglah Orang-orang Farisi Kepadanya Untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah Diperbolehkan Orang menceraikan Istrinya Dengan alasan Apa saja Lalu Jawab Tuhan Yesus Di ayat Yang ke-4 Tidakkah Kamu baca Bahwa ia Yang menciptakan Manusia Sejak semula Menjadikan mereka Laki-laki Dan perempuan Dan firmanya Sebab itu Laki-laki Akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu Dengan istrinya Sehingga Keduanya itu Menjadi Satu daging Demikianlah Mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah Dipersatukan Allah Tidak boleh Diceraikan Manusia Tuhan Yesus Betul-betul Menggunakan Ayat yang ada Di dalam Kitab Kejadian Sebagai Landasan Untuk Pernikahan Pada waktu Ia ditanya Oleh orang-orang Farisi Apakah boleh Menceraikan Istri Dengan alasan Apa saja Lalu Orang-orang Farisi itu Menyanggah Yesus Dalam ayat Yang ketujuh Mereka Katakan Jika demikian Apakah Sebabnya Musa Memerintahkan Untuk Memberikan Surat Cerai Jika Orang Menceraikan Istrinya Jawab Yesus Karena Ketegaran Hatimu Musa Mengizinkan Kamu Menceraikan Istrimu Tetapi Sejak Semula Artinya Semenjak Penciptaan Tidaklah Demikian Perhatikan Apa yang Terjadi Di dalam Matthius Fasal yang Ke-19 Dalam Percakapan Antara Orang-orang Farisi Dan Tuhan Yesus Orang-orang Farisi adalah Orang-orang Yang sangat Memahami Kitab Taurat Mereka Yang mengajar Di rumah-rumah Ibadat Atau Di sinagog-sinagog Orang-orang Muda Anak-anak Diajarkan Tentang Kitab Torat Supaya Mereka Betul-betul Kuat Dalam Pengetahuan Mereka Akan Firman Allah Jadi Pada Waktu Mereka Bertanya Kepada Tuhan Yesus Tentang Perceraian Untuk Mencoba Yesus Yang Mereka Kutip Adalah Bukan Yang Terjadi Di dalam Kitab Esra Fasal Yang Kesepuluh Ayat Sebelas Sampai Ayat Yang Kesembilan Tentu Mereka Juga Membaca Kitab Esra Mereka Juga Sudah Mempunyai Kitab Alkitab Perjanjian Lama Pada Saat Itu Yang Mereka Dapat Jadikan Sebagai Referensi Bila Mana Mereka Mau Membuat Suatu Argumen Tetapi Yang Unik Adalah Bukannya Mereka Menggunakan Esra Fasal 10 Ayat 11 Sampai Ayat Yang Ke 19 Mereka Menggunakan Ulangan Fasal 24 Ayat 1 Sampai Ayat Yang Ke 4 Mengapa Oleh Karena Dalam Ulangan Fasal 24 Ayat 1 Sampai 4 Itulah Disana Ada Perkataan Menceraikan Memberikan Surat Cerai Disana Ada Walaupun Di Dalam Ulangan Fasal 24 Itu Tidak Dijelaskan Alasan Mengapa Memberikan Surat Cerai Dan Mengapa Boleh Memberikan Surat Cerai Bila Mana Terjadi Sesuatu Di Dalam Rumah Tangga Khususnya Terhadap Istri Dan Suami Memberikan Surat Cerai Lalu Yesus Yang Menjelaskan Kepada Orang-orang Farisi Bahwa Musa Memberikan Ijin Untuk Orang Israel Memberikan Surat Cerai Itu Bukanlah Merupakan Yang Ideal Bukanlah Rencana Allah Yang Sebenarnya Itu Musa Lakukan Demikian Kata Yesus Di dalam Ayat Yang ke Matthew 19 Ayat Yang ke 8 Itu Karena Ketegaran Hatimu Musa Mengizinkan Tetapi Sejak Semula Tidak Demikian Nah Perhatikan Disini Kalau Memang Esraf Fasal Yang Kesepuluh Ayat Yang Kesebelas Sampai Ayat Yang Kesembilan Belas Kalau Memang Itu Adalah Tentang Menceraikan Istri Dimana Tuhan Memerintahkan Ceraikan Semua Itu Istri Kalau Memang Itu Adalah Tentang Menceraikan Istri Tentu Saja Orang-orang Farisi Akan Menggunakan Juga Esraf Fasal Yang Kesepuluh Untuk Menjadi Landasan Mereka Untuk Menyanggah Yesus Atau Untuk Mencoba Yesus Tentang Pertanyaan Itu Kenapa Mereka Tidak Menggunakan Esraf Fasal Yang Kesepuluh Jawabannya Adalah Karena Di dalam Esraf Fasal Yang Kesepuluh Yang Tadi Sudah Dibaca Bersaut Sahutan Oleh Jeffrey Dan Stephen Dalam Bahagian Alkitab Itu Tidak Ada Kata Cerai Tidak Ada Kata Menceraikan Tidak Ada Kata Diceraikan Tidak Ada Kata Perceraian Tidak Ada Kata Disitu Sehingga Orang-orang Farisi Tidak Bisa Menggunakan Esraf Fasal Yang Kesepuluh Menjadi Landasan Mereka Pada Waktu Bertanya Kepada Yesus Tentang Perceraian Karena Tidak Ada Kata Cerai Atau Menceraikan Di Dalam Esraf Fasal Yang Kesepuluh Yang Ada Disana Adalah Bukan Kata Cerai Tetapi Kata Dalam Bahasa Indonesia Arti Disebutkan Disana Mengusir Tetapi Maknanya Adalah Mengirim Pulang Memulangkan Dengan Konsep Untuk Memisahkan Mereka Dari Pengaruh-pengaruh Penyembahan Berhala Yang dibawa Oleh Perempuan-perempuan Asing Dari berbagai Suku Yang datang Sehingga Mereka Menikah Atau Mengawini Perempuan-perempuan Tersebut Jadi Tidak Ada Kata Cerai Disana Yang Ada Adalah Kata Mengulangkan Mereka Mengirim Pulang Mereka Atau Memisahkan Diri Dari Mereka Ingat Ini Ditulis Oleh Esra Di Dalam Kitab Esra Siapa Ini Esra Coba Stephen Atau Jeffrey Baca Supaya Kita Ada Informasi Tentang Siapa Sebenarnya Esra Ini Kita Buka Di dalam Esra Fasal Yang Ketujuh Esra Fasal Yang Ketujuh Bentar Ayat Yang Ket Enam Baik Pendeta Esra Tujuh Yait Enam Saya Bacakan Esra Ini Berangkat Pulang Dari Babel Ia Adalah Seorang Ahli Kitab Mahir Dalam Taurat Musa Yang Diberikan Tuhan Ala Israel Dan Raja Memberi Dia Segala Yang Diingininya Oleh Karena Tangan Allah Tuhan Allah Melindungi Dia Siapa Ini Esra Menurut Ayat Ini Dia Ada Ahli Kitab Ahli Kitab Lalu Apa Lagi Mahir Mahir Dalam Taurat Musa Berarti Dia Tahu Apa Yang Dituliskan Di Dalam Ulangan Fasal 24 Ayat 1 Sampai Yang Keempat Mengenai Memberikan Surat Cerai Pada Waktu Seorang Laki-laki Menceraikan Istrinya Yang Menurut Tuhan Yesus Dijinkan Musa Karena Kedegilan Dan Ketegaran Hati Mereka Esra Tahu Tentang Ayat Itu Dan Di Dalam Ayat Ayat Itu Ada Kata Cerai Menceraikan Dan Esra Oleh Karena Dia Sangat Mahir Di Dalam Kitab Suci Dimana Ia Sangat Mahir Dan Dia Mengetahui Betul Sampai Yang Sekecil Kecilnya Taurat Musa Itu Makanya Ia Sangat Berhati-hati Di Dalam Ucapannya Di Dalam Perintahnya Bahkan Pada Saat Ia Menuliskan Kitab Esra Dimana Ia Tidak Menggunakan Kata Cerai Ia Tidak Menggunakan Kata Menceraikan Tapi Gantinya Ia Menggunakan Kata Memisahkan Mengirim Pulang Memulangkan Ini Adalah Merupakan Suatu Tanda Justru Bahwa Esra Tidak Mendukum Perceraian Makanya Dia Tidak Memerintahkan Mereka Untuk Menceraikan Tetapi Memisahkan Diri Ada Hal-hal Kecil Yang Juga Mereka Bahas Pada saat Itu Makanya Untuk Beberapa Saat Lamanya Mereka Rapat Mereka Berbicara Tetapi Hal-hal Yang kecil Itu Tidak Disebutkan Disini Artinya Pada Saat Mereka Mengirim Pulang Perempuan Perempuan Asing Penyembah Berhala Ini Juga Mereka Lakukan Itu Dengan Sangat Berhati Hati Jadi Esra 10 Ayat Yang Ke 11 Sampai Ayat Yang Ke 19 Bukanlah Dan Tidak Bisa Digunakan Sebagai Ayat Dasar Untuk Melakukan Perceraian Terima Kasih Perceraian genius doesn't All iles can ニ